Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita akan berlaku Dari mengenai penginderaan jauh Nah pada kesempatan sebelumnya kita pernah bahas Mengenai macam-macam penginderaan jauh Kemudian pengerjaan penginderaan jauh Dan bagaimana sistem penginderaan jauh bekerja Nah pada kesempatan hari ini kita akan belajar Mengenai pengenalan obyek pada penginderaan jauh Nah seperti pada digambar kita sudah ada 3 pilihan Yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3 Nah kita akan mengenali obyek ini dengan cara interpretasi penginderaan jauh Nah apa itu interpretasi penginderaan jauh Kita bahas berikut ini Nah interpretasi penginderaan jauh yaitu Untuk dapat memanfaatkan data penginderaan jauh Mampu mengekstraksi informasi dari citra Nah langkah-langkah instraksi informasi citra ini disebut dengan interpretasi Nah tahapan kegiatan interpretasi ada 3 Yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis Nah apa itu deteksi? Deteksi adalah tahapan untuk pengamatan suatu obyek Dalam hasil rekaman citra Kemudian identifikasi adalah tahapan untuk mengenali obyek yang tergambar pada citra Kemudian analisis adalah proses untuk mengenali obyek dengan keterangan yang lebih lanjut Misalnya pengumpulan keterangan dilakukan dengan mengamati kenampakan obyek yang lebih detail Nah sekarang interpretasi ada 2 Yaitu interpretasi visual dan interpretasi digital Analisis manual dan analisis digital mempunyai kelebihan dan kekurangan Dalam analisis manual biasanya terbatas pada suatu band atau satu image Artinya tidak dapat melakukan analisis beberapa image secara bersamaan Sedangkan dalam analisis digital dapat dilakukan secara bersamaan Dalam analisis manual biasanya kurang konsisten hasilnya Karena bersifat cukriatis Yaitu sangat tergantung pada interpretasi Atau orang yang menginterpretasi Kemudian dalam analisis digital lebih konsisten Karena analisisnya dilakukan berdasarkan pada nilai digital dalam komputer Sehingga hasilnya akan lebih objektif Interpretasi secara visual Yaitu ada kunci interpretasi Mulai dari tone atau rona Kemudian warna, bentuk, ukuran, pola, tekstur, bayangan, dan asosiasi Nah, apa itu tone atau rona Yaitu mengacu pada kecerahan atau warna relatif Suatu objekt dalam image atau dalam gambar Secara umum rona merupakan elemen yang mendasar dalam membedakan target Nah ini, untuk tanaman yang lebih tua Ini ronanya lebih gelap Kemudian tanaman yang muda Ronanya lebih cerah Kemudian yang kedua Warna Warna merupakan wujud yang terlihat Atau tampak oleh mata dengan spektrum yang sempit Melalui warna Penafsir dapat memperkirakan jenis objekt Yang tergambar dalam citra satelit Misalnya disitu warnanya hijau Kemudian bentuk Bentuk mengacu pada struktur dan outline objek individu Misalnya seperti pada gambar Objeknya berbentuk oval Kemudian berikutnya adalah ukuran Ukuran objek dalam image merupakan fungsi skala Semakin besar ukurannya Maka salahnya juga akan semakin besar Nah seperti kita lihat pada gambar Ukuran antara bangunan sebagai tempat tinggal Dengan bangunan sebagai bangunan komersial Pasti ukurannya akan berbeda Kalau untuk bangunan tempat tinggal Biasanya ukurannya lebih kecil Sedangkan untuk ukuran bangunan yang digunakan sebagai fungsi komersial Biasanya lebih besar Kemudian pola Pola mengacu pada susunan kenampakan spasial objek Pola perkebunan yang dikembangkan oleh perusahaan Akan terlihat ratur Dibandingkan dengan pola pertanian alami Nah kemudian tekstur Tekstur mengacu pada susunan dan frekuensi rona suatu objek Yang nampak pada kenampakan kasar atau halusnya permukaan objek Contoh Dalam membedakan hutan alam dengan hutan tanaman industri Yang relatif punya keseragaman dalam kanoti Kalau hutan yang industri Biasanya akan lebih seragam daripada hutan alam Kemudian bayangan Bayangan atau sedo memberikan ide dalam membedakan profil atau ketinggian suatu objek Biasanya kita akan bisa membedakan objek ini Memiliki kondisi di relif yang kasar atau relif yang datar Kita bisa lihat dari bayangan Nah ketika kita melihat kode gambar yang tanpa bayangan bisa dideskripsikan atau bisa kita interpretasi Bahwa itu adalah di daerah yang datar Kemudian dengan bayangan itu bisa kita interpretasi bahwa itu adalah di daerah dataran Kemudian asosiasi Asosiasi berkaitan dengan hubungan antara objek terhadap objek yang lain Sebagai contoh pantai disitu terhadap vegetasi pada wilayah muara sungai Mungkin dapat diasosiasikan dengan mangrove Karena biasanya ketika kita melihat tanaman mangrove Yaitu berada di muara sungai atau dekat dengan pantai Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Agar lebih banyak membawa menanfaat lagi Belajar geografi itu menyenangkan